Intro Untuk pertama kalinya kota Liv, Ukraina diserang secara brutal oleh rudal Rusia Terlebih kota ini perbatasan langsung dengan garis depan dan anggota NATO yakni Polandia Serangan ini membuat sirina peringatan Ukraina meraung-raung sejak pukul 2 waktu setempat Oleh kota Liv, Andriy Sadovy menyebut wilayah itu jarang menjadi target sasaran pasukan Rusia Bahkan ketika rudal Rusia menghantam kota-kota di Ukraina, Liv menjadi satu wilayah yang paling aman Namun sekalinya diserang Rusia meluncurkan 10 rudal sekaligus untuk mempurak-purandakan kota Liv Sadovy mengatakan serangan rudal Rusia menjadi yang paling besar di infrastruktur Liv sejak invasi skala penuh tahun lalu Ia pun menyedih Rusia dengan menyebut serangan rudal Moskow menjadi cara mereka mencintai warga Liv Sang wali kota pun meminta maaf lantaran banyak warganya yang menjadi korban dalam serangan tersebut Terlebih korban dari serangan rudal Rusia kebanyakan adalah anak muda Begitu pula dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengungkapkan belasung kawat terhadap korban Sementara perlu diketahui, Liv berfungsi menjadi titik transit utama bagi jutaan pengungsi dari berbagai bagian Ukraina yang melintasi perbatasan ke Eropa Ratusan ribu orang Ukraina dari timur dan selatan tetap tinggal di Liv yang lebih tenang dan aman